Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, Penjabat Gubernur Jawa Barat, P.I. Mahmudin, meminta agar pemerintah Kabupaten Kota di Jabar terus mengakselerasi pembangunan tempat pengelolaan sampah dengan metode Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS-3R. Hal tersebut agar perpasalahan sampah di Jabar dapat segera diselesaikan. Saat mengunjungi TPS-3R NC Aziz di kawasan Gardu Jati, Kota Bandung beberapa waktu lalu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, P.I. Mahmudin, meminta pemerintah Kabupaten dan Kota agar terus mengakselerasi pembangunan TPS dengan metode Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS-3R. Menurutnya, dengan metode tersebut, sampah yang diolah diarahkan menjadi energi baru terbarukan seperti Reuse-Dreview atau RDF yang bisa dijual ke berbagai pabrik pengolahan. Ia pun mencontohkan pengembangan sampah non-organik yang diolah menjadi RDF di TPS-3R NC Aziz, Kota Bandung. Menurut B, TPS-3R NC Aziz dapat mengolah sampah hingga 6 ton per hari selama 8 jam. Dirinya ingin ada peningkatan kapasitas menjadi 10 ton sampah per hari. Namun, dibutuhkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk membuat 1 TPS-3R. Setelah TPS-3R NC Aziz, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun bersama pemerintah daerah Kota Bandung akan menyiapkan 3 TPS-3R lainnya, yakni di Jalan Indra Mayu Antapani, Babakan Siliwangi, dan Batu Nunggal. Pembuatan TPS-3R tersebut agar masalah sampah di Jawa Barat segera tuntas pada tahun ini. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi menghir perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa seakan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.00 setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irfan Ramanda pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.